Intro Sering dituding jadi simpanan syahrini curhat tentang malam pertamanya dengan Reino Barak Tidur dengan suami yang sah rasanya Dapur berita artis terkini Jester Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Setelah menikah dengan Reino Barak, syahrini akhirnya buka-bukaan Tentang malam pertamanya dengan sang kekasih Seperti diketahui hingga kini, pesohar itu seringkali terapa berita? Tentang masa lalunya walaupun ia sudah tak aktif di dunia hiburan Namun belum ada tanggapan yang pasti tentang berita yang beredar Membahas pernikahannya ia ternyata punya cerita menarik Mantan duet Anang Hermansyah itu mengatakan Sangat senang karena akhirnya bisa tidur dengan suami yang sah Indah sekali karena merasakan pertama kali tidur dengan suami Yang sudah sah dan lain saja rasanya Dan kita juga hari-harinya Alhamdulillah sering sholat jemaah Itu keistimewaannya buat aku yang lain-lainnya itu hanya bonus saja Ini diberikan suami yang juga agamanya bagus Ujar Syahrini Ia mengatakan kalau meski tinggal bersama di Jepang saat mendekati pernikahan Sang penyanyi dan Reino ternyata tidur terpisah Selama ini tidur dipisahkan Selama liburan juga gitu Dia tidur sama papa mamanya Aku tidur di kamar satunya Jadi benar-benar dijaga sama orang tua kita masing-masing Sampai finally nanti Yakni pernikahan lanjut penyanyi asal Bogor itu Ia juga tak lupa membahas tentang momongan Pokoknya menyerahkan semuanya kepada Allah Sedikasihnya saja sama Allah Lebih cepat lebih baik insya Allah Ia pingin kembar kayak Rani Papar Syahrini Bahkan Reino juga ikut menjawab tentang jumlah anak yang ia miliki Dan seraya bercanda ingin membuat klub sepak bola Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20%nya doa itu saja 13 anak enggak lah Kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri saya bilang mau 11 Biar bisa Syahrini Football Club katanya Tutup Reino Barak Dijampakkan Syahrini Ayah angkat Syahrini bertindak membongkar aib istri Reino Barak di masa lalu Pernah jadi simpanan Syahrini memang pernah dirumorkan memiliki ayah angkat Meski tak pernah langsung dikonfirmasi Banyak orang percaya jika hal itu benar adanya Apalagi setelah pria bule bernama Lawrence mengaku Jika dirinya mengaku sebagai ayah angkat dari Syahrini Benar saya pernah jadi ayah angkat seseorang Tegas Lawrence Kendati demikian dari pernyataan Lawrence mengisyaratkan Jika Syahrini sudah mencampakannya Sehingga lelaki bule itu pun menyebut Jika Syahrini Hanya memanfaatkan ketulusannya saja yang membuatnya geram pada istri Reino Barak tersebut Ketulusan saya ternyata tidak dibarengi dengan ketulusan yang sama Seseorang mempunyai agenda dan memanfaatkan ketulusan orang lain Ungkap Lawrence Baksudah kesal dengan Syahrini Lawrence pun akhirnya membeberkan aib Syahrini di masa lalu Yang mengejutkan lelaki bule itu Menyebut Syahrini pernah memiliki hubungan asmara dengan lelaki yang sudah tua Selain itu menurutnya kesan baik yang ditampilkan Syahrini di media sosial Itu semuanya hanyalah kepalsuan Bahkan Syahrini pun disebut sudah tak lagi perawan Oleh lelaki yang mengaku sebagai ayah angkatnya itu Saya jujur wanita beragenda memiliki hubungan asmara dengan lelaki-lelaki tua lain Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang ditampilkan Jika dia tak mengaku biarkan saja Mungkin dia tak malu sama Tuhan lanjutnya Lelaki itu pun menegaskan jika apa yang disampaikannya bukan hanya sekedar informasi bawah semata Dirinya pun menyebut memiliki banyak bukti Semua tentang masa lalu istri Reino Barat Saya akan memilikan sedikit potongan pembicaraan wanita beragenda itu Dalam print whatsapp yang dia kirimkan ke saya Dan beberapa foto pendukung cerita tutur Lawrence Banyak foto dan video-video Tapi ini story saya minta sedikit sabar Nanti everything is clear for you and for me Bungkasnya Sosok ramal gamblang ungkap penyebab Syahrini tak kuncang diberi ngomongan Singgung nama mantan Reino Barat yang dilakukan pada luna maya kemarin Ramal kondang Deni Darko meramalkan naktif rumah tangga pasangan Syahrini dan Reino Tiga tahun berumah tangga dengan Reino Barat Syahrini masih belum juga digaruniai seorang anak Padahal warganet sendiri sudah sangat berharap menantikan kehadiran dari punakan online mereka Deni Darko pun meramalkan mengapa Syahrini masih belum juga digaruniai ngomongan Dalam ramalannya Deni Darko bahkan sempat menaikannya dengan luna maya Sebagai mana diketangui sebelum menikah dengan Syahrini Reino sempat berpacaran Dengan artis cantik luna maya Namun Reino tiba-tiba saja putus dengan luna dan tak lama langsung meminang Syahrini Maka dari itu banyak warganet yang menduga kalau Syahrini telah merebut Reino Barat dari luna maya Terungkap penyebab Syahrini dan Reino masih belum dikasih anak oleh Tuhan Hal itu disampaikan dalam kanal Youtubenya Deni Darko Dalam tayangan tersebut Deni Darko menjawab segala pertanyaan jahat yang dilayangkan untuk pasangan manis ini Terlebih soal mengapa keduanya masih belum diberi ngomongan Menurut Deni Darko kondisi tersebut adalah yang sangat wajar terjadi pada pasangan suami istri Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat manis itu bisa cepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Deni Darko Deni Darko mengatakan jika banyak pasangan di luar sana yang bernasib sama dengan Syahrini dan Reino Hal ini pun tentu dipengaruhi oleh banyak faktor Bisa karena ditunda emang belum dikasih sudah berusaha tapi usahnya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dijemahkan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak Terangnya lagi Meski begitu Deni Darko miat ada keperkaitan dengan masalah Lu Syahrini dan Reino Barak dan Luna Maya Terima kasih telah menonton!